Para pedagang terang-terangan menolak kebijakan Wali Kota Tanjung Pinang untuk menggelar tes usap antigen COVID-19 di pasar. Kompetensi kami lihat itu, kemana kami lihat itu, kemana kami lihat itu. Tak lagi kuat menghadapi kebijakan PTKM, pedagang di kawasan Malioboro, Yogyakarta akhirnya mengibarkan bendera putih di sepanjang jalan. Bendera putih ini sebagai simbol berkabung dan tanda menyerah atas kondisi perekonomian pedagang yang semakin terpuruk. Sejauh ini para pedagang mengaku belum pernah menerima bantuan apapun dari pemerintah. Bahkan sejumlah pengusaha terpaksa menjual asetnya, lantaran tak kuat lagi menanggung beban operasional akibat minimnya pendapatan. Belasan tenaga kerja asing TKA asal Cina masuk ke Indonesia lewat Sulawesi Tenggara. Para TKA asal Cina ini akan bekerja di proyek pembangunan smelter perusahaan tambang di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Belasan WNA asal Cina itu diketahui masuk ke Kolaka pada 9 Juli lalu sebelum pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Ini moral hazard yang cukup mendalam. Orang melihat moral hazard itu dalam perspektif demikian bukan sekedar ajimung pun, tapi sudah ada keberanian melanggar konstitusi. Misalnya tentang bagaimana kita tidak bisa melakukan kajian atas pasal 27 ayat 2. tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan, penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah mereka tidak bisa menggugat tentang betapa namanya tenaga kerja asing masuk leluasa di tengah yang namanya masyarakat Indonesia sendiri dilarang bergerak kemana-mana. Ini moral hazard, salah satu wujudnya. Jadi ketika Menko Polkam Mahmud MD menyatakan ada pihak yang memanfaatkan situasi pandemi dan ternyata dalam The End Game tidak terjadi, maka sesungguhnya menjadi kenyataan yang moral hazard itu atau yang memanfaatkan situasi itu adalah pemerintah. Bukan siapa-siapa. Nah sampai pada posisi itu, itu juga bisa dilihat pada bagaimana ketidakjelasan penggunaan dana Rp1035 triliun pada APBN untuk mengatasi pandemi ini. Dan mungkin banyaknya PHK serta kemiskinan yang mungkin meningkat diiringi dengan yang namanya lost generation atau hilangnya satu generasi diikuti dengan ketimpangan yang mungkin tinggi. Nah pada saatnya sama, masyarakat diajak kerjasama untuk melakukan sumbangan sementara mereka tidak pernah mengajak diri mereka untuk melakukan bagaimana kerjasama dengan baik atas situasi ini. Nah saya kira ini gambaran bahwa krisis moral hazard sedang terjadi di Indonesia. Bagaimana mengatasinya, kita akan sambung dalam kesempatan YouTube yang akan datang. Terima kasih. Itu yang kami minta kemarin. Masa dia kampanye, saya minta jadilah seorang ibu yang bisa mengayomi anak-anaknya.